Libur panjang Hari Raya Idul Adha, Stasiun Pasar Senen, Minggu, pagi, ramai penumpang yang akan melakukan jalanan keluar kota. 16.000 calon penumpang diberangkatkan menggunakan 31 kereta api. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati calon penumpang. 31 kereta api akan beroperasi hari ini melalui Stasiun Pasar Senen, memberangkatkan 16.000 calon penumpang. PT KAI Daop 1 mencatat 182.000 tiket KA telah terjual untuk keberangkatan jelang Hari Raya Idul Adha dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. Pasalnya, libur panjang akhir pekan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman. Karena tiketnya sudah sulit ya, dari minggu lalu pun sudah habis yang hari Sabtu. Sebenarnya lebih untuk mincar waktunya aja sih, karena lebih ngepas aja gitu untuk liburnya. Sebenarnya karena kalau untuk kereta lebih apa ya, mungkin sebenarnya untuk naik bus lebih enak, tapi untuk efisien waktunya lebih naik kereta aja sih dari sini. Selama libur panjang Hari Raya Idul Adha, PT KAI Daop 1 juga mengoperasikan 9 KA tambahan mengantisipasi lonjakan penumpang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra, INews, melaporkan. Pemirsa Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan, minggu pagi menggelar soat Idul Adha satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan oleh pemerintah. 10.000 jemaah dari Jabodetabek memandati hingga area luar masjid. Pemirsa Pengurus Masjid Agung Al-Azhar yang ada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan melaksanakan soat Idul Adha satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah, yakni pada hari ini, tanggal 16 Juni 2024. Seperti diketahui bahwasannya Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ini merujuk kepada keputusan pengurus takmir masjid, yang mana menjadikan rujukan untuk ibadah wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024, sehingga Idul Adha jatuh pada hari ini ataupun sama dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan pemantauan kami, lebih dari 10.000 jemaah dari berbagai wilayah aglomerasi yang ada di Jabodetabek ini sudah tiba dan juga berbondong-bondong secara bertahap ke masjid untuk melaksanakan ibadah solat Id, baik di Selasar Dalam maupun juga Selasar Luar. Sejumlah persiapan memang sudah dilakukan satu hari menjelang pelaksanaan ibadah solat Id, dan informasi yang kami dapat memang lebih dari 10.000 jemaah yang hadir pada hari ini, dari total kapasitas Selasar Dalam dan juga Selasar Luar ini mencapai 12 sampai dengan 13.000 jemaah. Kemudian untuk pelaksanaan kurban diinformasikan bahwa akan tetap dilakukan sama pada esok hari, Senin 17 Juni 2024, sama dengan pelaksanaan solat Id ataupun juga pelaksanaan idul adha yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan informasi terakhir, ada sekitar lebih dari 13 sapi dan 7 kambing sampai dengan pagi hari ini, yang nantinya akan disembelih pada esok hari. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengimbau agar masyarakat ini memandang perbedaan pelaksanaan idul adha dan lebih mengedepankan kepada makna uhwah islamiyah, persatuan, dan juga harmonisasi, serta toleransi dari setiap perbedaan yang ada. Dari Jakarta, Camar Haenda, Indra Purnama, AY News melaporkan. Pemirsa Stasiun Keberangkatan Kereta Cepat Wush, Halim, Jakarta Timur, minggu pagi dipadati calon penumpang yang akan mudik maupun liburan ke Bandung. Untuk hari ini saja, tercatat 11.000 calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat. Pemirsa menjerang libur Hari Raya Idul Adha, ini di Stasiun Halim. Lebih tepatnya di Stasiun Kereta Cepat Wush, ini dari pantauan kami memang sudah sangat ramai oleh penumpang yang akan melakukan berlibur di libur akhir pekan dan juga menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan untuk di Stasiun Kereta Api Cepat sendiri, ini tadi kami sempat melakukan perbincangan atau maksud kami berbincang dengan beberapa penumpang. Mereka mengatakan menggunakan transportasi Wush ini lebih efisien dan juga lebih cepat dibanding transportasi lainnya. Dan untuk data, per Jumat ini sudah ada penumpang mencapai 19.000 penumpang dan untuk di hari Sabtu kemarin sudah mencapai 20.000 penumpang. Dan memang sejak tadi pagi dari pukul 9 pagi ini sudah tercatat 11.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Bandung. Dan untuk para penumpang sendiri ini dari pihak pengelola menyampaikan, menghimbau untuk datang lebih awal dikarenakan ada beberapa persiapan yang memang harus dicek, kemudian juga ada beberapa yang harus dilakukan pengecekan barang dan lain-lain. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Jemijasiin, Ainyus, melaporkan. Minggu pagi, arus lalu lintas di Ruwasto, Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Meningkatnya volume kendaraan seiring libur panjang akhir pekan dan juga Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, kendaraan yang melintas, mendominasi atau didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun banyak kendaraan besar seperti bus dan juga truk pengangkut barang yang membuat arus lalu lintas menjadi lebih padat. Peningkatan volume kendaraan disebabkan warga yang akan mudik dan juga berlibur ke Bandung. Di prediksi, kepadatan arus akan terjadi hingga hari Senin esok. Sementara arus dari arah sebaliknya atau dari arah Bandung menuju Jakarta relatif normal. Selanjutnya, pemirsa arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat Minggu pagi terpantau macet. Akibat meningkatnya volume kendaraan wisatawan dari luar daerah. Antaraan kendaraan terjadi dari arah Jalan Setia Budi, Kota Bandung dan juga Jalan Raya Lembang, imbas kepadatan pengunjung di sejumlah lokasi wisata. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi memperlakukan sistem satu arah. Sejumlah petugas juga ditempatkan di sejumlah titik rawan macet. Berbeda dengan warga lain yang umumnya mudik di Hari Raya Idul Fitri, warga Pulau Madura justru mudik di saat Hari Raya Idul Adha atau dikenal dengan tradisi Toron. Jelang Hari Raya Idul Adha Jembatan Suramadu menuju Pulau Madura dipadati masyarakat yang akan Toron atau mudik ke Pulau Madura. Bahkan pemudik yang mengendarai sepeda motor nekat meneropos jalur roda 4 untuk menghindari kepadatan di jalur roda 2. Warga Madura dari berbagai wilayah mudik menggunakan mobil dan motor melintasi jembatan Suramadu bersama keluarga. Terlebih Hari Raya, Idul Adha kali ini berdekatan dengan akhir pekan membuat hari libur lebih panjang. Di prediksi hari ini menjadi puncak mudik warga Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, AINUS melaporkan. Pemirsa libur panjang akhir pekan dan juga Idul Adha, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi favorit pengunjung. Minggu pagi, Pantai Ancol ramai di sebuah warga dari berbagai wilayah. Pemirsa di hari kedua Long Weekend Idul Adha 2024, Taman Impian Jaya Ancol kembali menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan untuk berlibur pada hari ini. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan keluarga yang melakukan beragam aktivitas seperti bersuah foto, olahraga, bermain air, dan pasir pantai di hari ini. Dan Pantai Ancol juga menjadi destinasi favorit sekali lagi bagi para masyarakat lantaran harganya yang terjangkau dan fasilitas yang memadai bagi kalangan keluarga. Pantai Ancol memberikan promo menarik dari tanggal 1 hingga 21 Juni yakni menawarkan tiket gratis untuk para wisatawan yang datang pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ke atas. Ada pun wisatawan juga berkesempatan untuk menonton musisi-sisi ternama seperti Dewa 19, Firza, dan juga Andra and the Backbone di Pantai Karnaval Ancol. Ancol juga memberikan tiket masuk Rp150.000 bagi semua akses pada tanggal 22 Juni mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Ari Setiawan, INews melaporkan. Beralih ke informasi haji pemirsa, jutaan jemaah dari berbagai negara termasuk ribuan jemaah dari 140 negara penerima undangan haji dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mulai meninggalkan Arafah menuju Musdalifah Sabtu waktu setempat. Para jemaah haji undangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Daud termasuk 50 warga Indonesia meninggalkan Arafah dengan sejumlah bus menuju Musdalifah. Sebelumnya, para jemaah melakukan sholat berjemaah di lokasi tenda-tenda tempat mereka bermalam. Usai melaksanakan sholat bersama, para jemaah mengumpulkan batu kerikel yang akan digunakan dalam prosesi haji melempar jumrah. Para jemaah bermalam atau mabit dan beristirahat di tenda-tenda di Musdalifah hingga pukul 22 waktu setempat. Usai bermalam di Musdalifah, ribuan jemaah kemudian kembali bergerak menuju Minah untuk melaksanakan lempar jumrah kubra atau akabah sekitar pukul 2 dini hari. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia telah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1445 Hijriyah atau Sabtu 15 Juni 2024. Seluruh jemaah haji mulai bergerak ke Musdalifah pada hari minggu ini untuk melontar jumrah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, para jemaah haji bergerak menuju Musdalifah setelah terbenamnya matahari. Bermalam di Musdalifah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan para jemaah haji. Lokasi ini merupakan daerah terbuka di antara Mekah dan Minah yang merupakan tempat jemaah haji diperintahkan untuk singgah dan bermalam setelah bertolak dari Arafah. Di Musdalifah, jemaah haji melaksanakan salat maghrib dan isyak dan bermalam di sana hingga waktu fajar. Di Musdalifah, jemaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Bermalam di Musdalifah hukumnya wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun bagi orang-orang yang lemah seperti kaum wanita, kelompok manula, dan disabilitas boleh meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam. Petugas penyelenggara ibadah haji memperlakukan skema murur dalam pelaksanaan Mabit untuk kelompok tersebut. Dengan demikian, Mabit dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalankan wukuf di Arafah dan selanjutnya membawa mereka menuju tenda di Minah. Petugas PPIH Arab Saudi juga memberikan jadwal lempar jumrah, akabah, dan tashrik bagi para jemaah haji untuk menghindari penumpukan jemaah pada waktu bersamaan. Usai melaksanakan lontar jumrah pada 10 Julijjah, para jemaah dapat bercukur tahalul awal. Warga di Gaza masih menderita bahkan terancam kelaparan yang parah di Hari Raya Dol Anha tahun ini akibat perang dan juga gampuran militer Israel yang belum juga berakhir. Perang di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan telah menghancurkan bukan saja infrastruktur di wilayah Gaza tetapi juga menyebabkan penderitaan bagi warga Palestina. Akibat perang ratusan ribu warga Palestina di Gaza harus mengungsi dan kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka juga kini terancam kelaparan karena tidak ada sumber bahan pangan dan juga terbatasnya pasukan bahan pangan dari bantuan internasional. Banyak warga Palestina menganggap tidak ada Hari Raya Idul Anha tahun ini di mana seharusnya warga bisa berbagi khususnya daging dari hewan kurban. Akibat perang, lebih dari 37 ribu warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Sementara sejumlah 2,3 juta warga Palestina di Gaza tinggal di pengungsian. Kirsa dilengkapi miniatur Ka'bah, Replika Masjid Nabawi, Bukit Sofa Marwah, dan juga Replika Lempar Jumro. Lokasi wisata edukasi religi di Boyolali, Jawa Timur ini diserpu wisatawan. Terlebih, libur Hari Raya Idul Anha yang bertepatan dengan libur sekolah. Bocah-bocah ini dibantu ibunya mencoba mencium hajar aswat. Namun bukanlah hajar aswat yang asli, melainkan hanya replika. Sejak pagi, objek wisata religi desa Karanggeneg Boyolali, Jawa Tengah ini diserpu pengunjung termasuk anak-anak. Di lokasi ini terdapat replika miniatur Ka'bah, replika Masjid Nabawi, replika Bukit Sofa Marwah, replika Lempar Jumroh, replika Jabar Rahma, replika Torongan Minah, hingga replika Jamarat. Lokasi ini pun selalu ramai dikunjungi lantaran banyak keluarga yang ingin mengajarkan anak-anak mereka tata cara ibadah umroh maupun haji sedini mungkian. Terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri dan liburan sekolah. Tiap hari rata-rata pengunjung yang datang 700 hingga seribu orang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kesini ngelakuin belajar manasik haji. Gimana situan gak? Enggak, enggak begitu. Semuanya? Iya. Lihat apa saja yang dipraktekkan tadi? Ya, tadi ada miniatur Ka'bah, ada miniatur hajar aswat. Ini mas, ini mulai, anak-anak sekolah itu kan sudah mulai habis testing ya. Ini sudah beberapa sekolah, dari sekolah-sekolah itu sudah pada datang kesini untuk bisa mengenal wisata religisi di dalamnya. Tiket masuknya pun sangat terjangkau. 20.000 rupiah untuk dewasa dan 10.000 rupiah untuk pelajar dan anak-anak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tahtara Manta, INews melaporkan. Selanjutnya memirsa Miss Indonesia 2004, Monika Kezia Sembiring, tengah mempersiapkan diri untuk mewakili Indonesia pada ajang Miss World ke-72 di Dubai, Desember 2024. Monika akan membawa misi tentang kesetaraan gender, perubahan iklim, dan juga pendidikan. Persiapan intensif kini sedang dijalani Miss Indonesia 2004, Monika Kezia Sembiring, jelang ajang Miss World ke-72. Public Speaking menjadi fokus utama Monika untuk dipersiapkan sebagai salah satu aspek penting dalam kompetisi Miss World. Perubahan asal Sumatera Utara ini juga berarti catwalk dengan bimbingan instruktur profesional untuk mengasah teknik berjalan dan memperbaiki postur tubuh. Dalam ajang Miss World yang akan digelar di Dubai pada Desember 2024, lulusan teknik kimia universitas di Ponegoro ini akan membawa misi tentang kesetaraan gender, pendidikan, dan perubahan iklim. Jadi itu semua diawali ketika saya masih di Kota Medan bersama papa dan mama saya. Di situ sering ke daerah terpencil, ke daerah-daerah di Sumatera Utara yang mungkin bisa dibilang masih kumuh atau ke dalam kepedesaan. Nah di situ saya melihat gimana hidup-hidup mereka sebagai wanita, sebagai anak-anak, mereka itu juga mendapatkan edukasi yang sama kualitasnya seperti di Kota Medannya. Bagi Monica, Miss World bukan hanya sekedar kompetisi kecantikan, namun juga mengusung Beauty with a Purpose. Dimana para peserta juga dituntut untuk cerdas dan mempunyai visi-misi yang bisa berdampak pada negara mereka masing-masing. Dari Jakarta, Jessica Valeri dan Dimas Winardi, Ainews melaporkan.